Inilah sejumlah baliho yang masih terpasang rapi di jalan Ahmad Yanni Pontianak. Meski sebagian telah dicopot, namun beberapa diantaranya luput dari penertiban petugas. Oleh kota Pontianak, Sultan Meji memastikan, 1 Oktober nanti jalan Ayanni harus bersih dari alat peraga milik peserta pemilu kada. Sebab baliho ini telah mengganggu pemandangan kota, bahkan membuat jalan utama ini kelihatan kumuh dan semerawut. Bagi calon yang tetap ingin mempromosikan diri, Sultan Meji mengimbang untuk mengganti sepanuk mereka dengan memanfaatkan Videotron sebagai media promosi. Makanya kita akan umumkan, 1 Oktober, gak boleh lagi ada baliho di sepanjang Ayanni. Boleh, pasang di media iklan itu. Nah, kan itu ada ini, ada salam mereka. Daripada dia buat baliho, cetak kan mahal. Bagus pasang di Videotron itu. Sewanya murah, keren lagi kan. Lawa lagi kan. Gak ada yang terbalik. Terbalik, ini kan ada yang terbalik. Iya kan, berbulan-bulan kepalanya ke bawah. Sultan Meji meminta dinas terkait terus memantau keberadaan baliho. Jika masih ada yang terpasang dan tidak sesuai aturan, maka harus dibongkar. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.